Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Men Sasnek dan Pak Wakil Menteri ATF, setelah rekan-rekan sekalian jurnalis yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Men Sasnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Men Sasnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala Definitif sampai terbentuknya, hantai ditunjuknya lagi, Kepala dan Wakil Kepala Definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Kami berdua ditugas untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala A, Wakil Kepala UKN, karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, atau KPBU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalam kami mengembang tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN ini. Yang kedua juga sesuai dengan perpres UKN, mempersiapkan embryo dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu perpres di tanda tangan oleh Bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embryo Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus. Karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan, atau Task Force bersama dengan Kemendagri. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah ini bisa dapat kami imban berdua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tidak disampaikan. Ho, itu sudah lama kok itu pembicaraan. Tapi surat memang baru. Sudah statement. Pak, untuk persiapannya seperti apa Pak? Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80 persen pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke, nanti Presiden mau ke UKN nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke, menunjukkan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Pak, dengan tugasnya UKN dan waktu ini, bagaimana nantinya investor bisa lebih percaya dengan pembangunan UKN pertama, kepala dan waktu lainnya? Saya kira kalau tugas PLT itu sama dengan UKN yang kemarin, saya bisa menjelaskan itu. Oke. Ya, tadi arahan Pak Presiden tentang 2086 hektare lahan, itu sebenarnya sudah ada, apa namanya, sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Oke, tapi itu harus kita laksanakan segera. Arahnya Pak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ, pembangunan oke, kalau enggak UKN yang akan ngalah. Jadi warga tidak akan dipusul Pak? Belum tentu. Tergantung nanti penyelesaiannya. Belum tentu loh. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita UKN yang mau ngalahkan. Untuk kepentingan, tapi kepentingan warga harus diutamakan. Oke, gitu. Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga ada penyelesaian misalnya butuh rumah, butuh jalan, butuh sekolah, terpuasa. Oke, tapi kepentingan warga diutamakan. Enggak, itu lain lagi. Kalau untuk 17 Agustusan, saya kira Pak Mas Adina sudah mempunyai sinario simulasinya, besok akan kita lakukan. Besok siang kita akan tinggalkan. Oke, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih.